Terima kasih Kita wakil Quran dan seterusnya Bahkan Semeru Itu saya hitung-hitung dan waktu yang singkat Itu hampir 500 juta Mungkin lebih dari 5 juta Nah Yang saya ingin tanyakan Apakah yang mereka Meluarkan itu Itu nanti bisa dihitung Dengan atau dikonferkan dengan Zakat yang wajib Nah kemudian Alhamdulillah bapak-bapak dan ibu Sebaik informasi Kita IPHI ini sudah resmi Menjadi ambil zakat Dengan OPZ Basnas Jadi kalau bapak dinyalurkan uang Tidak usah kemana-mana Saya punya hitungan Itu kalau paman 6 ribu Saja karena IPHI itu anggotanya hampir 10 ribu Kalau kita hanya Merumpuhkan IPHI saja Saya menghitung cukup bapak biasa Karena rata-rata Saya yakin anggota IPI itu Semua wajib kena zakat Yang saya ingin Saya yakin semua wajah-wajah ini Semua kena zakat Cuma nyalurkannya belum tahu Ini sekarang yang berumur Kita sudah punya bapak Sudah punya amir zakat OPZ dari Baris Nas Karena ada undang-undangnya Sembarangannya Mengambil uang Tanpa jalurnya yang resmi Itu kena pasal Ya Pak Kena pasal Nah oleh karena itu Kita sudah buat Cepat-cepat kita sudah buat Nanti yang itu akan datang Saya tidak buka lagi Donasi ini dan donasi itu Ini Pak Dedy yang Kita akan buka nanti Basnas Kita akan buka nanti OPZ Untuk apa saja Masuk ke sana semua Nanti insya Allah Mungkin pada bulan-bulan ini Kita belum lihat Nah Bapak dan Ibu Saya ini bagian daripada Lembaga zakat Yang namanya Solo Peduli Sepolo Peduli Ini sebagai contoh Perbandingan Solo Peduli itu punya Anggota Donator tetap Yang mengeluarkan zakat Infa dan seterusnya Empat ribu Pada empat ribu Saya katakan Pada teman-teman Ini baru kecil Karena se-exkrisi denan ini Hampir empat juta penduduk Baru bapak Saya masuk oleh Baru kecil Saya mentargetkan teman itu Seratus ribu Empat puluh ribu saja Sudah dapat Tiga puluh miliar Yang kita bisa bergerak Semua gratis Nanti saya akan Bicarakan bagaimana Kalau IPH ini bergerak Ya Mungkin setahun bisa Sepuluh M Luar biasa Kita bisa apa-apa Tidak usah banyak-banyak Dua M aja lah Mas Dini dulu Kita tadi dua M Luar biasa Nah Itu harapan saya Bahwa teman-teman Nanti kita udah punya wadah OPZ Basnas Tolong salurkan Zakat-zakat Mal kita itu Kesana Oke Saya kira Ini sebagai Bawaan teman-teman Karena saya melihat Solo peduli Masya Allah Biasa Ya Yang saya Paling-paling Saya yakin Basnas Kalau 3M aja dulu Biasa Tapi Kita 30M Masya Allah Demikian Mas Bantu Bantingan Assalamualaikum Wabarakatuh Langsung Atau yang kedua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Tadi menjelaskan Menanggung Di dalam Ayat 18 Di jelasan Ayat 18 Atau yang 60 Pas 103 18 18 18 18 Oke Kemudian Mengenai Jakarta Tapi Korelasinya Kalau zaman Nabi Umat Islam Diwajikan Pajak Tapi Tidak Diwajikan Jakarta Tidak Diwajikan Pajak Konseweknya Dimana Karena Yang Wajib Pajak Itu adalah Menusri Jadi Panitia itu Bisa Enggak Mengamankan Orang-orang Yang sudah Bayar Pajak Yang sudah Bayar Jakarta Tidak Bayar Bajak Karena Kalau Kahva Secara Keseluruhan Itu harus Hanya Ngarik Jakarta Tapi Pajak Mereka Tidak Wajib Betulnya Makanya Bagi saya Pajak itu Sebahat Sebahat Jadi 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 itu Konsepnya Kayak Pak Jenal Tadi Sampaikan Oke Tapi Pak Jelen Ada punya Kewajiban Zaman Nabi Zaman Sahabat Jadi jangan Terlalu Pak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang pertama Pak Jadi memang Penentuan Masalah Harga Itu Kewenangannya Memang Kewenangan Beberapa Lembaga Dalam hal ini Komot Basnas Dan Kementerian Akam Nah itu Menyepangkati Harga Untuk harga Emas Dan memang Ada sedikit Mungkin Sedikit Perbedaan Antara daerah Karena Kemampuan Daerah Berbeda Misalnya Jakarta Kalau disamakan Dengan Suluh Repot Sini Karyawan Gaji 4 juta 5 juta Mungkin Sudah Lumayan Tapi Ketika Di Jakarta Nilai segitu Wah Tidak ada Apa-apanya Kurang Jadi Beban Standarisasi Tentang hal itu Juga Berbeda Makanya Terus kemudian Tadi Akhirnya Kebijakan itu Diambil Dengan Rata-rataan Yang ada Di wilayah Masih Masih Jadi Pusat Menyetandarkan Berapa Provinsi Menyetandarkan Berapa Daerah Menyetandarkan Berapa Sesuai Dengan Standarisasi Yang Ada Di Masing-masing Wilayah Seperti Itu Yang pertama Sampai Yang kedua Betul Yang disampaikan Alhamdulillah Sekarang IBHI Sudah menjadi UPZ Sudah menjadi Unit Pengobol Jadi Secara legal Hukum Positif Di Indonesia Sudah aman Jadi ketika IBHI Mengelola Dana Zakat Ini adalah Lembaga Yang legal Bukan Lembaga Yang Legal Kalau Saat Ini Belum Ada UPZ Maka Itu Masih Legal Tapi Alhamdulillah Sekarang Dan Memang Mari kita Salurkan Zakat-zakat Ini Ke UPZ IBHI Harapannya Memang Seperti Dan Nanti Harapannya Pengelola Ambil IBHI Ini Belajar Dalam hal Ini Pentasarufan Juga Pentasarufan Dalam hal Ini Lapan Asnaf Ada Delapan Pertama Adalah Fakir Fakir Itu Siapa Fakir Itu Adalah Orang Yang Tidak Bekerja Atau Tidak Bisa Bekerja Tidak Bisa Bekerja Dengan Keterbatasannya Misalnya Difable Itu Dia Bukan Bisa Bekerja Atau Dia Apa Namanya Memang Saat Ini Belum Bekerja Itu Fakir Bedanya Dengan Miskin Kalau Miskin Itu Orang Sudah Bekerja Tapi Pendapatannya Masih Kurang Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidup Itu Miskin Fakir Kalau Tidak Bisa Bekerja Jelas Tidak Bisa Memenuhi Kebutuhan Hidup Terus Kemudian Ambil Sudah Tidak Jelas Tadi Terus Mualaf Mualaf Ini Juga Ada Dua Pendapat Ada Sudah Condong Keislam Itu Boleh Dizakati Karena Biar Semakin Menarik Keislam Ada Pendapat Itu Tapi Jumur Ulama Sepakat Menggunakan Yang namanya Mualaf Itu Yang Sudah Bersyahadat Yang Sudah Berikram Itu Mualaf Nah Itu Dia Sudah Berhak Mendapatkan Zakat Gak Peduli Mualaf Miskin Atau Kaya Gak Peduli Mualaf Miskin Atau Kaya Laki-laki Berkuat Ya Dia Berhak Mendapatkan Zakat Berhak Mendapatkan Zakat Nek Seng Sudge Ketika Mualaf Dikasih Zakat Setelah Itu Dia Berbang Jadi Mualaf Dia Wasir Terkait Mualaf Kemudian Rikop Rikop Itu Adalah Budak Saat Ini Perbudakan Sudah Hampir Tidak Ada Hampir Tidak Tapi Kemarin Berhasil Paku Masjid Selama Indonesia Salah Satu Termasuk Yang Rikop Ini Contohnya Pak Masjid Dikatakan Rikop Ada TKI Yang Terjadi Luar Negeri TKI Kemudian Disana Kebetulan Dapat Juragan Atau Tuan Yang Gak Bener Gak Baik Misalnya Disiksa Terus Kemudian Dia Mau Balik Tidak Bisa Tuan Minta Kebusan Aku Dulu Ngambil Di Jasa Bayar Kalau Ini Mau Balik Yang Bayar Untuk Kasus Yang Seperti Ini Boleh Masuk Dalam Tegori Rikop Yang Seperti Ini Satu-satunya Yang Benda Rikop Saat Ini Seperti Ini Kalau Dulu Masih Kebudakan Tapi Kalau Rikop Yang Modern Berhutang Apakah Semua Yang Berhutang Itu Bukan Kalau Semua Yang Utang Horeb Pengusaha Besar-besar Itu Semua Apa Yang Dimasuk Horeb Dutang Itu Untuk Memenuhi Kebutuhan Hidupnya Kebutuhan Pemudian Pemudian Contoh Untuk Makan Untuk Bayar Sekolah Untuk Bayar Kesehatan Itu Pokok Pokok Kalau Dengan Sekolah Pendidikannya Muntur Pokok Sekarang Sehatan Demikian Nah Sehat Kita Mau Bekerja Tidak Bisa Makanya Butang Yang Mana Uangnya Itu Untuk Kesehatan Itu Korim Kemudian Bisabirillah Bisabirillah Itu Orang Berjuang Di Jalan Allah Sebenarnya Kalau dulu Konteksnya Itu Orang Yang Berperang Jadi Orang Mau Berangkat Perang Dikasih Jangan Untuk Kalau Tapi Sekarang Apalagi Dinduri Sampai Perang Masuk Kata Bisabirillah Itu Pelajar Dia Tolak Bola Ilmi Para Dai Yang Mau Berjuang Di Pinggiran Pinggiran Maksudnya Daerah Daerah Minoritas Minoritas Kalau Bukan Kita Siapa Yang Memperhatikan Itu Kalau Kita Enggak Membiayai Mereka Enggak Memberikan Sampai Mereka Siapa Yang Berdawah Di Sampai Itu Termasuk Bisabirillah Bisa Diambilkan Dari Asnaf Itu Kemudian Yang Terakhir Adalah Musabir Musafir Pak Sekarang Ini Musafir Itu Macem Macem Musafir Beneran Jajajajan Itu Gimana Ternyata Memang Ada Orang Itu Profesinya Itu Ya Kayak Gitu Dan Memang Minta-Minta Ke Lembaga Lembaga Itu Betul Di Basnas Itu Basnas Sudah Terkoneksi Seluruh Indonesia Kalau Ada Musafir Itu Sop Dipoto Orang Yang Dipoto Identitas Kemudian Disebar Di Grup Di Ser Di Grup Wah Itu Nanti Ada Yang Dari Kalimantan Ada Yang Dari Sumatera Dari Papua Kalau Memang Pernah Itu Akan Bisa Oh Pernah Kesini Itu Ada Yang Kayak Gitu Jadi Profesi Kayak Gitu Pak Antara Pulau Provinsi Pak Terjahatnya Minta-Minta Kayak Gitu Datang Ke Lajismu Datang Ke Basnas Datang Kemah Jabat Kayak Gitu Pak Makanya Untuk Yang Saudara-saudara Kita Yang Seperti Itu Kita Mempunyai Kewajiban Untuk Mengedukasi Mengingatkan Jangan Seperti Itu Perbuatan Itu Tidak Bener Ini Tambahan Terus Terus Kemudian Kalau Terkait Sama Pak Saito 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 Oh Oke Masalah Pasit Betul Pak Saya Juga Sebenarnya Sepakat Kita Itu Wajibannya 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 Tapi Agak Susahnya Kita Itu Hidup Disini Kena Undang Nah Kalau Dengan Bukti Setor Saat Ini Pak Panjana Misalnya Setor Zakat Kelembagaan Resmi Bukti Itu Pak Bisa Menjadi Pengurang Pajak Bisa Pak Betul Bisa Betul Undang Undangnya Praternya Sudah Jadi Bukti Setor Zakat Kita Bisa Menjadi Pengurang Pengurang Itu Bukan Berarti Terus Kemudian Langsung Itu Enggak Tapi Memang Komponen Komponen Pajak Itu Memang Saya Pernah Coba Memang Yajan Roto Roto Ure Nah Kalau Tentang Yang Subhat Itu Dengan Hukum Yang Miki Mau Tapi Yang Jelas Kita Sebagai Orang Islam Penuhi Dulu Pas Kita Sebagai Orang Islam Kalau Pajak Selama Ini Basnas Lembaga Ambil Zakat Yang Lain Juga Sudah Berusaha Berkomunikasi Dengan Presiden Berkomunikasi Dengan Menteri Keuangan Agar Posisi Zakat Ini Juga Mempunyai Nilai Di Pajak Dan Saat Ini Berhasil Lagi Bertahap Tahap Saat Ini Berhasilnya Menjadi Pengurang Salah Satu Pengurang Kecil Tapi Minimal Pengurang Saya Pernah Ya Tapi Sedikit Memang Tapi Daripada Karena Saya Sedikit Kalau Mungkin Zakatnya Besar Ya Mungkin Menurang Jadi Besar Karena Perorangan Saya Karyawan Buruh Bukan Pengusaha Seperti Kalau Mungkin Yang Pengusaha Pengusaha Meminanya Zakatnya Juga Besar Ada Teman Saya Juga Sekali Zakat 50 Juta Itu Baru Sebagian Tentang Aja Ya Maksud Juga Bismillah Maksud Karena Mbak Siakat itu Kita Kaji Kitab Siakat itu Setahun Atau Bagaimana Kita Bisa Mengeluarkan Saja Semampunya Karena Kita Ini Tidak Diatur Dengan Aturan Allah Kalau Aturannya Allah Jelas Ambil Itu Ditunduh Oleh Ambil Muminin Dan Tugas Ambil Tidak 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 Didik Tidak Tidak Didik Dan Sebagainya Dikaji Tidak Dapat Bagian Kalau Karena Negara Kita Negara Ruat Tidak Jelas Tidak Cetol Tidak Tidak Dibercaya Akhirnya Kembali Kemasing-masing Mungkuk Saya Tidak Bisa Cuma Ormas Ya Bikin Menjahkan Kodok-kodok Selantara Juga Gitu Jamaah-jamaah Juga Gitu Mereka Yang Merasa Yakin Dengan Ustaz Nya Atau Piyahnya Itu Yang Monggo Tidak Bisa Saya Tidak Tidak Bisa Nyalahkan Lembaganya Pemerintah Jika Tidak Nyalahkan Lembaga Ormas Islam Kembali Kepada Kepercayaan Kita Keyakinan Kita Itu Saja Kalau Ternyata Uang Kita Yang Dibas Nas Itu Uang Haji Kita Yang Dibas Terus Masanya Jadi Saya Tidak Misalkan Terus Pemerintah Yang Legal Kembalikan Kepada Bapak Saya Kira Punya Ahli Sendiri Keyakinannya Pak Zainal Yang Monggo Keyakinannya Ada Bisa Kalau Sarang Ibi Tapi Ibi Di Bahagia Juga Ada Di Habsus Tak Tidak Bisa Maka Lebih Tenangnya Karena negara Kita Kembalikan Kepada Keyakinan Kita Di Negara Yang Subhat Tadi Itu Masalahnya Kalau Soal Uang Itu Semangat Kalau Soal Urusan Uang Haji Itu Karena Semangat Ada Uang Tapi Soal Penegahan Sarat Yang Lain Yang No Saya Kira Itu Saya Kira Kau Tidak Dado Sepaneng Kepada Masing-Masing Keyakinan Jalan Atas Menambah Wawasan Tambahan Pendapat Beliau Disini Kalau Berpendapat Seperti Boleh Adisi Lain Ada Berpendapat Yang Lain Ini Saling Mengingatkan Seperti Bayar Jangan Sampai Biar Karena Bahaya Jangan Sampai Orang Yang Beriman Memang Iman Itu Kan Ternyata Ternyata Tasdiku Bilkobi Watak Kiru Bilzan Walah Amang Bila Iman Itu Adalah Membenarkan Dalam Hati Membenarkan Betul Bahwa Allah Itu Zat Yang Kita Sembah Allah Itu Zat Yang Kita Minta Pertolongan Dengan Sepenuh Hati Dengan Keyakinan Hatinya Watak Kiru Bilzan Misalnya Kita Menyatakan Demikian Ya Allah Kepadamu Hamba Menyembah Dan Kepadamu Ya Allah Hamba Mohon Pertolongan Walak Mal Bil'arkan Dan Ditunjukkan Dengan Amal Soleh Jadi Kalau Cuman Hati Dan Lisan Tanpa Ada Amal Soleh Yang Belum Sempurna Keimanan Makanya Amal Soleh Mesti Pasangan Pasangan Seperti Dan Zakat Itu Adalah Ibadah Yang Tidak Hanya Kepada Allah Tapi Hubungan Kita Dengan Manusia Sholat Dengan Allah Kuasa Hubungan Kita Dengan Allah Tapi Zakat Hubungan Kita Dengan Allah Dan Hubungan Kita Dengan Manusia Maka Bentuk Bukti Keimanan Kita Adalah Selain Sholat Itu Yang Menjadi Apa Namanya Dasar Banyak Sekali Dalam Al-Quran Memang Pasangan Yang Semoga Dengan Hari Ini Bisa Menguatkan Menguatkan Hati Kita Menguatkan Kita Dalam Berjakat Menguatkan Kita Dalam Bersedekah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya Saya mohon maaf Karena Keterbatasan Pekatangan Saya Ini Saya ingin Pertanya Setelah Saya Jakat Mal itu Pembayarannya Ada Jangka Wartunya Ya Kurang lebih Setahun Perolehannya Perolehannya Satu Tahun Saya Mau Tanyakan Kalau Misalnya Jangka Wartunya Kita Tidak 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 Menuhi Apa Apa Ada Sanksinya Sanksinya Dari Allah Dari Agama Dari Pokoknya Saya mau Tanya Apa Ada Sanksinya Terus Yang Kedua Kalau Selama Ini Kita Kita Sudah Misalnya Misalnya Sudah menjadi Ternatur Di Pantai Suha Di Pondok Tapi Itu Apakah bisa Menjadi Itu Apakah Dikatakan Zakat Pengobotan Mohon maaf Sekali lagi Karena Saya Perletawan Saya Harus Banyak Belajar Makanya Saya Tanya Sama Terima Kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Betul Pak Jadi Zakat Itu Ada Waktu Perolehannya Bukan Waktunya Tapi Waktu Perolehan Harta Akan Dikenakan Zakat Jika Selama Setahun Memenuhi Nisok Selama Setahun Memenuhi Nisok Jadi Tidak hanya Dalam Satu bulan Tapi Kalau Satu bulan Sudah Nisok Ya Berarti Sudah Langsung Aja Apa Harus Zakat Tapi Kalau Selama Satu Tahun Selama Selama Satu Tahun Terkumpul Sebesar Nisok Maka Itu Wajib Zakat Makanya Makanya Untuk Kehati-hatian Pendekatannya Ada yang Dengan Ditakjil Di Takjil Itu Tadi Di Breakdown Setiap Bulan Di Breakdown Setiap Bulan Jadi Tadi Misalnya 85 gram Emas Kali Harganya Berapa Gram Jadi Tadi Misalnya 600 gram 85 x 600 51 Ya Mas Mas Murni Pak Bukan Mas 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 Logam Mulia Mas Logam Mulia 24 Karan Kalau Beliau Berapa Kilo Pak Nah Maksudnya Begini Selama Setahun Kalau Kita Mendapatkan Pendapatan Apakah Itu Dari Perdagangan Apakah Dari Karyawan Gaji Apakah Dari Mana Mana Kalau Terkukul 51 Juta Maka Maksudnya Membiarkan Zaga 2,5% Nah 51 Juta Ini Kalau Dibagi 12 4 250 Asumsinya Kalau Kita Mempunyai Pendapatan Setiap Bulan Sekitar 4 250 Maka Kita Sumpirkan Keluarkan Zaga 2,5% Boleh Dikeluarkan Ditakjil Setiap Bulan Dikeluarkan Boleh Itu Pak Bedanya Takjil Sama Enggak Kalau Misalnya Ditakjil Diticil Angkanya Enggak Begitu Besar Tapi Ketika Nanti Kalau Jadi Satu Dikeluarkan Buda Setan Berapa Betul Gak Tau Iya Lebih Hati Lebih Hati Warok Waroknya Ada Rasa Menjaga Diri Jadi Kalau Terkait Kemampuan Sebenarnya Orang yang Wajib Zakat Itu adalah Orang yang Dilebihkan Harta Kalau Gak Kemampuan Berarti Siang Tak Wajib Zakat 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 Itu kan Memang Orang yang Dilebihkan Artanya Allah Kalau Orang yang Dilebihkan Berarti Masuk Katodori Orang yang Wajib Zakat Bukan Orang yang Zakat Terima Terima Hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah, Alhamdulillah, karena sudah saatnya buka, monggo dibatalkan, dipersilakan.